Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya kita motomotif dimana menanda berada kembali lagi bersama saya si babeh walaul lama tak upload video guys dari kemarin sibuk apain ya pokoknya lupa tak video ini ini berhubung lagi mod sempat juga jadi saya mau cobain video lagi buat video lagi tutorial tentang ini apa meosul berbet nah itu nanti videonya videonya apa ya kok kagok ya Lampang nggak bicara di depan kamera Oh di belakang kamera ini rasanya kagok banget deh asem penana ya pokoknya ini meosul berbet kemarin udah tak cari-cari udah dibongkar juga sempat dibongkar udah diganti diafragmanya tetep aja masih merebet ini motornya biar tak cobain dulu di gas langsung mati kadang kalau udah hidup udah hidup itu judul 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 ya pokoknya nanti kita videoin lah pas menapa namanya pas penanganannya nanti cariin yang keroknya gimana nah terus ini ada lagi ini yang motok eksekusi ini malam ini grand grand baru beli kemarin beli second ya temen-temen lama temen lama beli motor second tapi nggak tahu beli dimana enggak enggak tanya-tanya soalnya ini keluhannya katanya tenaganya kurang tenaganya kurang sebenarnya ini banyak kendala sih setang seher sebenarnya udah kena tapi baru dikit bunyinya lagi klik 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 gitu doang enggak kedengeran banget nah ini mintanya yang punya suruh biar ada tenaganya soalnya ini motor buat uban berat buat pengaritan buat nanjak buat apalah segala macem nah ini tadi udah tak tes drive ternyata di kampas koplingnya kampas koplingnya selip kampas koplingnya selip terus gandanya juga kalau angkot angkatan emm rada ada jedanya nggak langsung suruntul itu nggak ada itu nggak maksudnya jeda dud dud gitu untuk gandanya nah terus sama mau tak tak bongkar blokopnya ini juga rada ngebul dikit soalnya rada ngebul dikit nanti mau tak cek blokopnya blok gitu depan mau tak cek silklipnya atau ring sehernya udah aus itu mau tak bongkar juga mau tak lihat kondisinya seperti apa kalau masih bagus masih layak katanya suruh pakai aja dulu nggak apa-apa tapi kalau udah urgent harus diganti nggak apa-apa diganti kata yang punya kayak gitu nanti nanti eksekusi ini nah ini yang kemarin supra x125 tuh ini super super eh gimana ya bisa dibilang rada rewel rada rewelnya kemarin hidupnya susah berebut udah hidup nggak mau langsam terus berebut tarikannya nggak ada tenaganya ini kemarin kemarin nggak tak hidupin pas pertama kalau sekarang udah normal ini udah normal cuma apa ya nggak ada cumanya sih udah jadi namanya maksudnya kemarin tak karena ngebul juga jadi sehatnya saya ganti sehat ganti sehat ganti square clap santai keteng ganti terus apa ya oh ini apa namanya setting kardu setting kardu juga kemarin tak setting kardunya ini setting kardu udah tadinya itu apa namanya businya hitam terus dan apa namanya itu diafragma baru diganti berapa minggu ya sekitar satu bulan udah jebol lagi wah kenapa ini pertanyaan banget kan juga kemarin loss compressing bukan loss compressing gimana ya kompresinya itu nggak padek penteng banget jadi sekalian lah tak ganti sehernya sama tak scale clipnya clip eknya juga udah bocor juga terus sama apa ya oh ini banyak soalnya kemarin udah karet angkatnya longgar itu yang ada di spoket karet angkatnya longgar kambas rem hilang udah abis maksudnya bukan hilang di tolong nggak abis maksudnya nah ini udah rada beres tinggal perapian doang timbang tinggal ini lebih starter paling ganti api karena apinya udah udah drop ini ini rem oh sama rem depan ini suka nge-plos tadi tadi pas tak cuman nge-plos tapi sekarang udah misi paling perlu di bleeding ini mungkin segitu dulu saya mau nge-eksekusi ini kita potong dulu aja video ini ya nanti kalau ada sesuatu kendala atau permasalahan di dalamnya nanti saya videoin lagi masalahnya dimana karena apa gitu oke see you oh tak pangus aja kali ya oh ya boleh boleh ah tak stop aja lah buat ngirit battery hehehe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih